Di sini kita memiliki sebuah soal di mana kita diminta menentukan suatu persamaan lingkaran yang diketahui ada titik-titik yang ada pada lingkaran tersebut adalah titik A dan titik B dan yang mana dikatakan bahwasannya untuk lingkaran tersebut memiliki titik pusat yang berada di luas garis CD dengan titik C adalah min 3, min 3 dan titik D sama dengan 7,2 dan untuk pengelejaannya kita akan menggunakan rumus-rumus dari persamaan lingkaran dan persamaan garis lurus seperti yang sudah kakak sediakan di sebelah kanan soal dan yang pertama kita akan coba tentukan dulu untuk garis lurus CD-nya yang mana untuk garis CD ini untuk X1 dan Y1-nya kita ambil dari bagian titik C lalu untuk X2 dan Y2-nya dari titik D maka nanti untuk persamaan garisnya akan menjadi Y ditambah dengan 3 per 2 ditambah dengan 3 sama dengan yaitu X ditambah dengan 3 per 7 ditambah dengan 3 yang mana menjadi Y ditambahkan dengan 3 per 5 sama dengan X plus 3 per 10 dimana untuk 5 dan 10 ini terletak pada bagian penyebutnya yang mana jika salah satunya dikali silang maka akan dapat dibagi dimana 10 dibagi dengan 5 adalah menjadi 2 maka nanti untuk angka 2 di sebelah kanan kita kalikan silang ke sebelah kiri maka nanti menjadi 2 dikalikan dengan Y plus 3 sama dengan karena untuk 5 dibagi 5 adalah sama dengan 1 maka untuk luas kanannya hanya tetap menjadi X plus 3 dan untuk angka 2 di ruas kiri kita kalikan secara distributif dimana menjadi 2Y plus 6 sama dengan X plus 3 dan kita menemukan bahwasannya persamaan garisnya adalah menjadi min X plus 2Y sama dengan 3 di kodang 6 atau menjadi min X plus 2Y sama dengan min 3 seperti itu dan itu adalah ruas garis CD dan dengan ruas garis tersebut kita akan coba misalkan untuk pusat dari lingkarannya adalah A, B maka kita akan coba substitusikan A dan B tersebut ke dalam bentuk luas garis CD dimana nanti akan menjadi yaitu min A ditambahkan dengan 2B sama dengan min 3 yang mana terbentuk suatu persamaan linier 2 variable dengan variable A dan variable B yang kita anggap sebagai persamaan yang pertama berarti kita harus menemukan persamaan yang keduanya dimana untuk persamaan yang keduanya itu kita akan coba substitusikan titik A dan titik B masing-masing ke bentuk persamaan lingkaran yang kakak tuliskan di sebelah kanan yang mana yang pertama untuk titik A yaitu adalah 0,2 maka kita akan mengganti variable X dan variable Y pada persamaan lingkarannya dengan angka 0 dan 2 masing-masing maka nanti disini adalah menjadi 0 dikurang dengan A dipangkatkan 2 ditambah dengan 2 dikurang B dipangkatkan 2 sama dengan R pangkat 2 dan kita mendapatkan suatu bentuk persamaan dimana adalah menjadi A pangkat 2 ditambahkan dengan 2 min B yang dipangkatkan dengan 2 sama dengan R pangkat 2 dan disebut sebagai bentuk persamaan yang kedua lalu untuk yang berikutnya dimana jika kita masukkan titik B nya dimana adalah titik B nya itu adalah 4 min 2 disini dengan B 4 min 2 maka bentuk persamaan nya adalah menjadi 4 dikurang A dipangkatkan 2 ditambah dengan min 2 dikurang dengan B dipangkatkan 2 sama dengan R pangkat 2 dan disebut sebagai bentuk persamaan yang ketiga untuk persamaan 2 dan persamaan 3 karena masing-masing memiliki bentuk R pangkat 2 maka dapat kita substitusikan yang mana untuk hasil substitusinya adalah menjadi A pangkat 2 ditambahkan dengan 2 dikurang B dipangkatkan dengan 2 sama dengan 4 dikurang dengan A dipangkatkan 2 ditambah dengan min 2 dikurang B dipangkatkan 2 dan nanti untuk yang memiliki variable A kita temukan dengan variable A lalu untuk yang punya variable B dengan variable B artinya adalah untuk 4 dikurang A dipangkatkan 2 kita pindahkan ke sebelah kiri lalu 2 min B dipangkatkan 2 kita pindahkan ke sebelah kanan maka nanti hasilnya menjadi A pangkat 2 dikurang dengan 4 dikurang A dipangkatkan 2 sama dengan min 2 dikurang dengan B dipangkatkan 2 dikurang dengan 2 dikurang B dipangkatkan 2 dan bentuk ini kita akan coba selesaikan dengan konsep dari persamaan kuadrat yang mana untuk lumusnya seperti yang kakak tuliskan di sebagian bawahnya yang mana nanti untuk bentuk ruas kiri dan ruas kanannya setelah menggunakan konsep dari persamaan kuadrat akan seperti ini gitu ya yang nanti kita akan coba operasikan masing-masing dimana disini untuk yang ruas kirinya terlebih dahulu ada A dikurang dengan A hasilnya adalah menjadi 0 gitu ya lalu ada A dikurang dengan min A adalah menjadi 2A gitu ya maka untuk ruas kirinya menjadi 2A gitu ya dikurang 4 dikalikan dengan 4 kemudian kita akan coba operasikan ruas kanannya dimana ada min 2 ditambah dengan 2 adalah hasilnya 0 lalu min B ditambah dengan min B adalah menjadi min 2B maka dapat dituliskan adalah min 2B gitu ya dikalikan dengan untuk yang berikutnya adalah min 2 dikurang dengan 2 adalah menjadi min 4 lalu ada min B dikurang dengan min B adalah sama dengan 0 gitu ya sehingga untuk ruas kanannya dapat dituliskan menjadi min 2B dikalikan dengan min 4 seperti itu dan untuk ruas kirinya kita akan coba hitung lagi dimana menjadi 4 dikalikan dengan 2A dan 4 dikalikan dengan min 4 maka menjadi sama dengan 8A dikurang 16 sama dengan 8B dan untuk kedua ruasnya dapat kita bagi dengan angka 8 sehingga mendapatkan sebuah bentuk persamaan dimana adalah menjadi A dikurang dengan 2 sama dengan B dan antara posisi min 2 dan B nya kita akan tukar gitu ya sehingga nanti untuk bentuk persamaannya akan menjadi A dikurang B sama dengan 2 dan ini adalah bentuk persamaan yang keempat gitu ya dan kita akan mencari nilai A dan nilai B nya dengan menggunakan persamaan 4 dan persamaan 1 yang mana untuk menentukan nilai A dan B nya kita akan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 4 dan sudah kakak tuliskan untuk persamaan 1 nya dan juga persamaan 4 nya gitu ya dimana kita akan menghilangkan saja untuk variable A nya karena bentuk koefisien yang sudah sama hanya berbeda tanda dengan nanti kita akan coba jumlahkan gitu ya min A ditambahkan dengan A adalah hasilnya sama dengan 0 gitu ya lalu nanti untuk 2B ditambahkan dengan min B adalah menjadi B lalu sama dengan min 3 ditambahkan dengan 2 adalah menjadi min 1 sehingga kita bisa menentukan nilai A nya dengan menggunakan metode substitusi dengan mensubstitusikan B ke salah satu persamaan ya yang mana kakak memilih untuk mensubstitusikan nilai B sama dengan min 1 ke bentuk persamaan 4 dimana persamaan 4 nya itu adalah A dikurang B sama dengan 2 maka menjadi A dikurang dengan min 1 sama dengan 2 yang mana saat tanda kurungnya kita buka maka akan menjadi A ditambahkan dengan 1 sama dengan 2 dan kita akan pindahkan angka 1 di sebelah kiri ke sebelah kanan maka nanti menjadi A sama dengan 2 dikurang 1 yaitu adalah dimana nilai A sama dengan 1 gitu ya dan dengan itu kita akan mendapatkan titik pusat lingkarannya dimana adalah titik pusat lingkarannya kita misalkan di awal adalah P A, B gitu ya dimana menjadi yaitu ada pusatnya menjadi P yaitu 1, min 1 gitu ya dan dengan diketahui titik pusat lingkaran itu kita akan coba mencari panjang jadi-jadinya dengan mengukul jarak titik pusat dengan titik yang dilalui oleh persamaan lingkaran tersebut yaitu adalah titik A dan titik B yang dilalui oleh persamaan lingkarannya dan kita akan pilih saja salah satu titiknya dimana kita akan ambil misalnya titik A gitu ya dan untuk titik A kita anggap sebagai titik yang kedua gitu ya dan titik P nya adalah sebagai titik yang pertama maka nanti untuk panjang jiri-jerinya menggunakan numus yang sudah kakak tuliskan adalah menjadi dimana adalah R sama dengan akar pangkat 2 dari X2 nya adalah 0 gitu ya dikurang dengan X1 nya adalah 1 dipangkatkan 2 ditambahkan dengan Y2 nya adalah 2 dikurang dengan min 1 gitu ya maka dipangkatkan dengan 2 sehingga hasilnya adalah menjadi sama dengan yaitu akar pangkat 2 dari min 1 dipangkatkan 2 adalah menjadi 1 lalu ditambahkan dengan 3 pangkat 2 adalah 9 lalu panjang jiri-jerinya adalah menjadi R sama dengan akar 10 gitu ya dan dengan diketahuinya titik pusat lingkarannya adalah P dan panjang jiri-jerinya adalah sama dengan akar 10 satuan disini gitu ya maka nanti kita akan mendapatkan persamaan lingkarannya dengan menggunakan numus persamaan lingkaran yang ada di bagian kanan atas sehingga kita akan memperoleh persamaan lingkarannya itu adalah dimana X dikurang dengan A A nya itu adalah sama dengan 1 maka dikurang 1 dipangkatkan dengan 2 ditambahkan dengan Y dikurang dengan B dengan B nya itu adalah min 1 maka menjadi plus 1 dipangkatkan dengan 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 10 dipangkatkan dengan 2 maka nanti bentuk persamaan lingkarannya adalah menjadi X dikurang 1 dipangkatkan dengan 2 ditambahkan dengan Y plus 1 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 10 gitu ya dan itu adalah hasil untuk persamaan lingkarannya baik sampai sini sampai bertemu lagi dengan soal-soal berikutnya